Season 232, Resiko Kesuksesan Tiba-tiba, tubuh utama Udao merasakan kekuatan besar yang mendorongnya ke bawah. Sembilan roda takdirnya hancur, dan tungkus surga dan bumi telah runtuh. Tubuhnya sudah diresapi oleh ki iblis hitam pekat. Tulang, organ, dan darahnya semuanya hitam, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Terlebih lagi, gerbang Avicii memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Usaran hitam pekat berputar terus-menerus, dan arus udara hitam melonjak dan berfluktuasi. Tampaknya ada hantu yang meratap di balik pintu, dan bayangan iblis berkedip-kedip. Wajah-wajah mengerikan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah mereka ingin melahap dan mencabik-cabik Susimo. Lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjangkau dari pintu yang gelap gulita, meraih ke tubuh utama Udao dan menariknya ke neraka besar Avicii. Masker Mara Kaisar Kekaisaran Bosun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia ingin turun dan mengambil topeng mara dari tubuh utama Udao. Tapi saat dia bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat pusaran hitam pekat di bawah, dan ketakutan yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Jika dia datang ke gerbang Avicii, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membebaskan diri. Dengan sedikit keraguan itu, tubuh utama Udao dilahap oleh gerbang Avicii, dan dia menghilang sepenuhnya. Kaisar Kekaisaran Bosun dengan cepat menenangkan dirinya. Kehilangan topeng mara bukanlah masalah besar baginya. Dia tidak berniat untuk menyimpan topeng mara dan pedang ketu di sisinya, itulah sebabnya dia memberikan pedang ketu kepada Yan Bechen. Kaisar Kekaisaran Bosun mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia bisa melihat menembus lapisan ruang angkasa, dan dia bergumam pelan, tanah suci kebahagiaan, aku datang. Formasi teleportasi biara Shuro bersinar terang. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok muncul, dan mereka semua adalah biksu yang dicukur. Tiga orang yang memimpin memiliki aura yang kuat, dan mereka adalah arahat buddhis, ahli rilem diri sejati. Para biarawan yang mengikuti di belakang mereka semuanya adalah dewa surga tingkat tinggi. Salam, Saudara Senior Biara Potala. Para biksu dari biara Shuro bergegas maju dan membungkuk. Biksu-biksu ini berasal dari Kuil Putuo Benua Nanzanblis. Dengan Gunung Meru sebagai pusatnya, tanah suci kebahagiaan tertinggi memiliki sembilan gunung dan delapan lautan. Di sekitar Gunung Meru ada empat benua besar. Mereka adalah benua Nanzan di selatan, benua Ilahi Dongseng di timur, benua Aparagodania di barat, dan benua utara di utara. Gunung Tiewei terletak di selatan tanah murni kebahagiaan. Oleh karena itu, di antara empat benua, benua Nanzan adalah yang paling dekat dengan Gunung Tiewei. Ada lima kuil Buddha besar di negara bagian Nanzan, dan semuanya adalah sekte tingkat langit. Biara Potala adalah salah satunya. Itu juga keputusan dari lima kuil Buddha utama untuk membangun kuil Shuro di sini dan mengawasi Gunung Tiewei. Apa yang terjadi? Suanbo, salah satu dari tiga arahat kuil Putuo, bertanya dengan suara berat. Seorang tetua kuil Shuro melangkah maju dan menceritakan kisah tubuh sejati Wu Dao, Sirius menerobos masuk ke kuil, memasuki neraka Avici, dan pelarian Sirius. Dia masuk neraka Avici dan keluar hidup-hidup. Arahat Suanbo memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Para biksu lain dari biara Potala juga menggelengkan kepala. Sejak awal era mulus, bertahun-tahun telah berlalu. Selalu ada beberapa pembudidaya dan makhluk hidup yang bersedia mengambil risiko untuk menjelajahi rahasia neraka Avici. Tapi sejak zaman kuno, tidak pernah ada makhluk hidup yang bisa keluar dari neraka Avici hidup-hidup. Belum lagi serigala surgawi yang menelan bulan yang kehabisan hanyalah surga abadi tahap pertama. Itu benar sekali. Tetua kuil Shuro dengan cepat berkata, Semua biksu di kuil kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin itu salah. Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Arahat lain dari biara Potala menggelengkan kepalanya. Ada banyak teknik ilusi dalam teknik Taois yang dapat menipu langit dan laut, dan menipu orang. Untuk membuatmu melihat beberapa ilusi, selama seorang ahli truan bergerak, itu akan mungkin. Para biksu kuil Shuro agak bingung. Apa yang dikatakan arhat dari biara Potala bukan tanpa alasan. Terlalu sulit dipercaya bahwa makhluk hidup bisa meninggalkan neraka Avici hidup-hidup. Bahkan di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak bisa mempercayainya. Penatua lain dari biara Shuro berkata, Tapi, bukankah terlalu kebetulan bahwa sesuatu seperti ini terjadi tepat setelah seseorang jatuh ke neraka Avici? Arhat Swanbo merenung sejenak. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat. Dengan mengatakan itu, Arhat Swanbo berdiri dan memimpin jalan menuju Gunung Tiewei. Lebih dari sepuluh biksu dari biara Potala dan para biarawan dari biara Shuro juga mengikutinya. Sebelum para biksu tiba di Gunung Tiewei, tepat saat mereka berada di tengah-tengah selat di antara dua gunung, fluktuasi hebat datang dari langit di atas Gunung Tiewei. Ekspresi para biarawan membeku dan mereka segera berhenti. Gunung Tiewei di depan adalah neraka Avici, aktivitas abnormal apapun akan membuat mereka merinding. Ledakan. Suara keras bergema dari Gunung Tiewei dan seluruh gunung sedikit bergetar. Hahaha. Tiba-tiba, Tawa gila bergema dari Gunung Tiewei dalam kegembiraan. Tawa bergema di Gunung Tiewei tanpa henti dan dipenuhi dengan kekuatan iblis yang aneh. Segera setelah itu, Ki iblis hitam pekat meledak dari Gunung Tiewei dan melonjak ke awan, menutupi seluruh langit di atas para biarawan. Awalnya, langit berwarna biru jernih. Dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit dan Ki iblis memenuhi langit. Set. Semua ekspresi biksu berubah saat mereka tersentak kaget. Tawa datang dari kedalaman Gunung Tiewei, dari neraka Avici. Dengan kata lain, seseorang benar-benar berhasil keluar dari neraka Avici hidup-hidup. Cepat, beritahu para ahli Raja Surgawi tentang tanah suci bahwa iblis telah muncul di neraka Avici. Arahat Suanbo adalah yang pertama bereaksi. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan menghancurkan jimat diok. Dua arahat lainnya menghancurkan jimat diok di tas penyimpanan mereka juga. Hahaha. Saat itu, Tawa yang lebih liar terdengar. Itu sangat menusuk telinga, seperti cacing kecil yang masuk ke dalam tujuh lubang biksu. Ah. Di udara, para biarawan memiliki ekspresi sedih saat mereka memeluk kepala mereka, mencoba untuk mengisolasi Tawa. Namun, tindakan mereka semua sia-sia. Bahkan tiga pembangkit tenaga arhat dari kuil Potala tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Tawa ini. Para biarawan tidak menyadari bahwa darah sudah mengalir tanpa henti dari lubang mereka. Para biksu dari biara Shuro juga berjalan keluar dari biara. Dalam sekejap, langit berubah dan menjadi gelap saat pasir dan kerikil beterbangan. Badai hitam menyapu seluruh biara dan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh badai hitam, runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tawa yang menakutkan terdengar dan banyak biksu dari biara Shuro tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu, mati. Itu hanya satu Tawa dan biksu yang tak terhitung jumlahnya meninggal dengan kejam. Arhat Suanbo dan biksu lainnya tidak bisa lagi bertahan di udara. Mereka mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata merah mereka dan semua yang ada di depan mereka berwarna merah darah kabur. Melalui warna merah darah, bayangan iblis yang sangat tinggi naik perlahan dari Gunung Tiewei di depan mereka. Berdiri di puncak Gunung Tiewei, itu tampak gigih saat rambut hitamnya menari-nari liar dan mata iblisnya hitam pekat saat memandang rendah semua kehidupan. Bab 2312 Setan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Arhat Suanbai dan para biksu lainnya tiba-tiba merasakan vitalitas mereka memudar dengan cepat. Hanya dalam beberapa nafas, semua biksu di udara memiliki esensi darah mereka tersedot kering, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi layu, mayat kurus. Mereka jatuh dari udara dan jatuh ke laut di antara dua gunung. Di puncak Gunung Tiewei, wajah kaisar kekaisaran bosun sedikit lebih merah. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih suram. Beraninya ke begitu sombong di tanah suci kebahagiaanku. Suara agung terdengar seperti auman singa. Itu datang dari balik awan gelap yang menutupi langit. Kemudian, seberkas cahaya yang menyala menembus awan gelap dan memercikkan cahaya kemasan suci. Seorang biksu turun di sepanjang berkas cahaya. Dia bermandikan cahaya kemasan dan memegang facra penakluk iblis di tangannya. Dia memelototi kaisar kekaisaran bosun. Raja Surgawi Kuil Potala telah tiba. Seorang Raja Surgawi adalah seorang ahli alam gua surga, setara dengan Raja Abadi di alam-abadi awan ke-9. Ledakan. Suara renyah datang dari langit. Itu tidak keras, tetapi tampaknya mampu menembus hati orang. Raja Surgawi dari Kuil Zen Agung, salah satu dari lima kuil Buddha utama di benua bagian Nanzan, muncul dengan seekor ikan kayu di tangannya. Suara memekakan telinga datang dari mengetuk ikan kayu. Amitabha. Nyanyian Sansekerta lain bergema di langit. Langit yang gelap terkoyak oleh nyanyian itu, memperlihatkan celah besar. Sinar cahaya memercik ke dunia. Raja Surgawi lainnya muncul. Dia dengan tangan kosong dan mengenakan kasaya emas. Auranya sangat kuat. Dia berasal dari salah satu dari lima kuil Buddha utama, Kuil Moke. Setelah Raja Surgawi Kuil Moke, dua Raja Surgawi Buddha muncul. Salah satunya adalah Raja Surgawi yang gagah dengan telinga besar yang hampir mencapai bahunya. Dia memiliki perut besar dan memegang untayan manik-manik di tangannya. Dia datang dari kuil Amitabha. Dewa Surgawi lainnya memegang tongkat Buddha. Dia tampak paling muda, hanya setengah bayah. Dia melangkah. Dia berasal dari kuil Polilore. Raja Surgawi dari lima kuil Buddha utama di benua bagian Nanzan muncul pada saat yang sama. Mereka siap bekerja sama untuk menekan iblis yang melarikan diri dari neraka Avicii. Retakan muncul di langit hitam pekat. Energi iblis memenuhi udara, tetapi itu tidak bisa menghentikan cahaya kemasan dari percikan ke bawah. Tanah suci akan melihat cahaya lagi. Iblis, kenapa kamu belum menyerah? Raja Surgawi Kuil Zen Agung mengetuk ikan kayu itu. Bersama dengan teknik rahasia domain suara yang dia kembangkan, dia berteriak keras dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Hehehe. Mata Kaisar Kekaisaran Bosun mengamati kelima Raja Surgawi saat dia bergumam, sekelompok junior berani berjalan di depanku. Sudah lebih dari 1 juta tahun sejak pertempuran di Gunung Tiewei. Umur seorang ahli Tao Inside Realm adalah sekitar 1 juta tahun. Dengan kata lain, Raja-Raja Surgawi ini belum pernah melihat Kaisar Bosun sebelumnya. Terlebih lagi, Raja Kekaisaran Bosun selalu mengenakan topeng Moluo bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak banyak orang yang melihat penampilan aslinya. Tuan Kekaisaran Bosun tidak menjawab. Dia baru saja membuka mulutnya dan tanpa henti menghirup dan mengeluarkan energi esensi surga dan bumi. Dia baru saja keluar dari neraka avici, dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkultivasi. Tarik dan keluarkan Yuan Qi. Raja Surgawi dari biara Potala segera bereaksi dan berteriak, serang. Ledakan, 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 ledakan. Hampir pada saat yang sama, suara memekakan telinga bergema dari belakang lima Raja Surgawi. Kekosongan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan pemandangan yang berbeda muncul. Sebuah gua raksasa tampaknya telah muncul di kehampaan yang runtuh di belakang Raja Surgawi dari biara Potala. Cahaya keemasan bersinar dari dalam dan seekor singa yang ditutupi bulu emas mengaum ke langit. Itu seperti fenomena garis keturunan. Namun, fluktuasi energi yang dipancarkan dari gua raksasa di belakang Raja Surgawi dari biara Potala jauh melebihi kekuatan sebuah fenomena. Di gua ini, ada gelombang Tao dan Dharma yang tak ada habisnya. Tao Dharma berubah menjadi 10.000 sinar cahaya dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang melewati gua dan menghirup masuk dan keluar sejumlah besar energi esensi surga dan bumi. Adegan lain muncul di belakang Raja Surgawi dari biara Zen Agung. Melalui gua yang terbentuk oleh runtuhnya kehampaan, orang bisa samar-samar melihat lautan luas di dalamnya dengan ikan putih yang tak terhitung jumlahnya berenang dengan gembira. Ikan putih melompat keluar dari permukaan laut dan jatuh kembali ke air laut, mengeluarkan suara, dong, renyah yang identik dengan suara ikan kayu di tangan Raja Surgawi dari biara Zen Agung. Gua juga menghirup dan mengeluarkan sejumlah besar energi esensi surga dan bumi, memadatkan dao Dharma yang berbeda. Fenomena yang berbeda muncul di belakang tiga Raja Surgawi lainnya dari biara-biara Buddha. Itu adalah kekuatan dari gua surga. Yang disebut gua surga adalah penciptaan ruang gua di tubuh seseorang yang terhubung ke surga dan tiga alam. Seseorang dapat menjarah dan menyerap energi esensi surga dan bumi dari surga untuk menyehatkan tubuh seseorang. Pembentukan gua surga berasal dari buah dao. Oleh karena itu, setiap kultifator mengolah dharmik dao yang berbeda dan gua surga yang mereka ciptakan juga berbeda. Setelah membuat gua surga, para pembudidaya bisa menyerah untuk menyerap sumber daya budidaya seperti esensi spirit seton dan esensi spirit liquid. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan gua surga untuk menjarah energi esensi surga dan bumi dan kecepatan kultifasi mereka akan lebih menakutkan. Sebuah gua surga akan memelihara dao Dharma dari seorang kultifator. Ketika seorang ahli alam gua surga melepaskan gua surga mereka dalam pertempuran, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali lipat. Kaisar Bosun baru saja keluar dari neraka Avicii dan tubuhnya masih ternoda oleh ki iblis Avicii yang kental, lima raja surgawi tidak dapat mendeteksi alam kultifasinya. Lima raja surgawi tidak berani gegabuh dan melepaskan gua surga mereka, bersiap untuk bergabung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Fuh-fu-fu. Kaisar Bosun tertawa. Awalnya, tawanya agak dalam. Tapi menjelang akhir, itu berubah tajam dan bergema. Hahaha. Di tengah tawa Kaisar Bosun, dia berdiri di gunung Tiewei dengan tangan terentang lebar dan ki iblis jahat tak berujung terpancar dari tubuhnya. Seketika, langit menjadi gelap. Seluruh langit tampak tertutup kain hitam raksasa dan matahari tidak terlihat. Bahkan cahaya redup yang dipancarkan oleh lima raja surgawi yang menopang langit tampak tidak signifikan di bawah selubung kegelapan. Selamat datang di duniaku, Inkarnasi Mahesvara. Kaisar Bosun menyeringai dan merentangkan tangannya. Dengan ekspresi mengancam dan menyeramkan, dia berdiri di puncak gunung seperti satu-satunya dewa yang memerintah dunia. Apa? Apakah tamu? Raja surgawi biara besar zen bergidik dengan ekspresi ngeri. Inkarnasi Mahesvara. Suara raja surgawi dari biara potala bergetar dan wajahnya pucat. Empat raja surgawi lainnya juga pucat. Betul sekali. Suara Kaisar Bosun terdengar sekali lagi. Inkarnasi Mahesvara juga dikenal sebagai surga iblis agung. Set. Lima raja surga terkejut dan pada saat itu, seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. The Great Vienheaven adalah dunia yang diciptakan oleh Kaisar Bosun sejuta tahun yang lalu. Mereka berlima telah jatuh ke surga Vienhebat. Kaisar Bosun masih hidup. Lima raja surgawi merasakan hawa dingin yang menusup tulang melonjak ke dalam hati mereka. Anggota badan mereka menjadi dingin dan gua surga di belakang mereka bergetar tanpa henti seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Kaisar Bosun, surga iblis hebat. Itu adalah kata tabu di tanah yang diberkati dari biara-biara Buddha. Bab 2313. Bahkan jika seseorang menyebutkan kata-kata ini, itu akan menyebabkan ekspresi orang lain berubah. Mereka sangat takut hati mereka untuk berkultivasi dao dan mencari Buddha akan diganggu oleh kehendak jahat. Dan sekarang, lima raja surgawi menghadapi iblis mengerikan yang seperti tabu dalam agama Buddha. Pertempuran saat itu terlalu tragis. Baik alam abadi sembilan surga dan elisium menderita kerugian besar. Lebih dari setengah dari 20 kaisar kekaisaran meninggal di tempat. Terlebih lagi, kaisar kekaisaran tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa membunuh kaisar kekaisaran Bosun. Oleh karena itu, kaisar kekaisaran membuat rencana untuk mengirim kaisar kekaisaran Bosun ke neraka Avicii untuk tidak pernah dilahirkan kembali. Siapa yang mengira bahwa kaisar kekaisaran Bosun masih hidup setelah alam abadi sembilan awan dan tanah suci kebahagiaan membayar harga yang begitu mahal. Dia bahkan keluar dari neraka Avicii. Dunia telah berubah. Kembalinya kaisar kekaisaran Bosun akan mengubah seluruh alam surga. Apakah legenda itu benar? Raja Surgawi Kuil Potala berpikir. Saat itu, iblis kuno Bosun bertarung melawan leluhur Buddha dan mati. Namun, ada desas-desus bahwa iblis kuno akan selalu muncul di masa-masa sulit. Semua biksu Buddha percaya bahwa kaisar Lord Bosun sebenarnya adalah inkarnasi iblis kuno sejak saat itu. Kemudian, kaisar kekaisaran Bosun dikirim ke neraka Avicii. Para biarawan berpikir bahwa iblis kuno sudah mati. Siapa yang mengira kaisar kekaisaran Bosun akan kembali dalam kehidupan ini? Kuil Putuo, Kuil Zen Agung, Kuil Moke, Kuil Amitabah, dan Kuil Duowen. Lima Raja Surgawi dari lima Kuil Buddha adalah ahli terkenal di seluruh alam surga. Tetapi situasi saat ini diluar kendali mereka. Bosun. Raja Surgawi dari Kuil Zen Agung mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berteriak. Bahkan jika Anda kembali, kaisar kekaisaran kami masih dapat menekan Anda. Panggil langit iblis besar. Tidak akan lama sebelum kaisar Buddha tiba. Raja Surgawi Kuil Potala mengepalkan tinjunya dan berkata, Kamu baru saja meninggalkan neraka Avicii dan belum pulih ke puncakmu. Tidak mungkin kamu bisa menghadapi kaisar kekaisaran kita. Kamu benar. Kaisar kekaisaran Bosun menyeringai dan menghela nafas, tapi itu cukup untuk membunuh kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Raja kekaisaran Bosun bersinar terang, dan dia mengedarkan alam iblis besar. Energi iblis melonjak melalui langit dan bumi sementara energi yang kuat dan besar melonjak, dan itu sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Di dunia ini, kaisar Bosun adalah satu-satunya dewa, dan tidak ada yang bisa melawannya. Gemuruh. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Surga di belakang lima Raja Surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka semua dihancurkan oleh kekuatan surga iblis besar dan runtuh seketika. Uh! Lima Raja Surgawi memuntahkan darah, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Di langit iblis besar, bahkan jika mereka berlima ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Nyawa mereka ada di tangan Tuan Kekaisaran Bosun. Hah! Tuan Kekaisaran Bosun menarik nafas dalam-dalam. Ki iblis melingkari tubuh Raja Surgawi biara potala seperti tanaman merambat yang menembus tubuhnya. Tubuh Raja Surgawi kuil putu olayu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah tatapan ketakutan dari empat Raja Surgawi lainnya, dalam waktu kurang dari selusin nafas, Raja Surgawi dari biara potala tersedot kering menjadi mayat layu oleh Tuan Kekaisaran Bosun, dan dia binasa. Mati! Seorang ahli alam Firdaus yang bisa membelah bumi dan hampir berada di puncak dunia atas mati di depan mereka berempat begitu saja. Meskipun Raja Surgawi memiliki umur 1 juta tahun, hidup dan mati mereka dapat diputuskan dengan satu pemikiran. Imperial Lord Bosun menepuk bibirnya dan menunjukkan ekspresi senang. Tatapannya beralih ke empat Raja Surgawi yang tersisa dan dia bergumam pelan, siapa selanjutnya? Empat Raja Surgawi bergidik. Ketakutan akan kematian tumbuh dan tumbuh hingga sulit untuk ditekan. Biasanya, pada tingkat Raja Surgawi, hati dao seseorang akan teguh dan tak tergoyahkan. Namun, di bawah selubung surga iblis besar, keinginan dan hati dao dari empat Raja Surgawi mulai goyah. Anda! Tatapan Tuan Kekaisaran Bosun berhenti sejenak pada Raja Surgawi Biara Besar Zen sebelum bertanya. Raja Surgawi Biara Besar Zen bergidik dan hampir pingsan di tempat. Atau kamu? Tatapan Tuan Kekaisaran Bosun beralih ke Raja Surgawi Biara Besar Zen. Dalam kegelisahannya, Raja Surgawi Biara Besar Zen mengerahkan kekuatan di jari-jarinya dan menghancurkan manik-manik doa di tangannya. Imperial Lord Bosun menyeringai dan mengambil napas dalam-dalam lagi. Fienki menyebar dan melingkar di sekitar Raja Surgawi Biara Besar Zen. Setelah lebih dari sepuluh napas, kekuatan hidup Raja Surgawi dari Biara Zen Agung menghilang dan dia berubah menjadi kerangka. Matanya tak bernyawa dan dia meninggal dengan sedih. Meskipun dia adalah Raja Surgawi dari Biara-Biara Budis, hidupnya mirip dengan rumput di mata Tuan Kekaisaran Bosun dan bisa dibantai sesuka hati. Imperial Lord Bosun menghela napas panjang dan mengjilat bibirnya. Hem, tidak buruk. Menyerap dan menyempurnakan esensi kekuatan hidup Anda jauh lebih cepat daripada berkultivasi secara normal. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Kekaisaran. Raja Surgawi Biara Besar Zen kehilangan ketenangannya dan hati daunnya runtuh. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan memohon belas kasihan. Tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi dan saya tidak ingin mati begitu saja. Selama Anda bersedia melepaskan saya, saya bersedia mengikuti Anda dan tunduk kepada Anda. Oh. Imperial Lord Bosun mengangkat alisnya dan menganggup dengan ekspresi puas. Kamu adalah orang yang bijaksana dan bijaksana. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung sangat senang dan segera bersujud. Terima kasih telah melepaskanku, Tuan Kekaisaran. Terima kasih, Tuan Kekaisaran. Bodoh. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung berteriak, alasan mengapa dia menggunakan metode seperti itu adalah untuk membuat kami takut dan tunduk padanya. Bagaimana Anda bisa tunduk padanya? Dao kami berbeda. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung menggertakkan giginya. Dao yang saya cari hanya untuk umur panjang. Jadi bagaimana jika saya mengolah dao iblis mulai hari ini dan seterusnya? Tuan Kekaisaran, Anda hidup berdampingan dengan Budha Vien dan Budha Vien. Siapa di antara kalian yang cocok untukku? Anda. Sebelum Raja Surgawi Biara Besar Zen bisa selesai, tubuhnya diselimuti oleh ki iblis hitam pekat. Tak lama, esensi kekuatan hidupnya tersedot dan dia mati. Selain Raja Surgawi dari Biara Besar Zen, Raja Surgawi dari Biara Amitabha adalah satu-satunya yang tersisa dari lima Raja Surgawi. Mengatakan, Raja Surgawi Biara Amitabha menghela nafas pelan dan mengambil posisi lotus dengan kedua telapak tangannya dirapatkan. Bosun, bergeraklah. Tuan Kekaisaran Bosun mencibir dan membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Raja Surgawi Biara Amitabha berubah menjadi kerangka dan mati. Tuan Kekaisaran, mari kita tinggalkan tanah terberkati dari Biara-Biara Budha sesegera mungkin dan menuju ke wilayah iblis. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung berkata dengan tergesa-gesa, ada keributan besar di sini dan kematian empat Raja Surgawi. Ada kemungkinan besar bahwa seorang penguasa kerajaan dari Biara-Biara Budha akan muncul. Tuan Kekaisaran Bosun memandang Raja Surgawi Biara Besar Zen dengan ekspresi aneh dan berkata dengan senyum palsu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu. Anda. Mata Raja Surgawi Biara Besar Zen melebar. Saat itu, kesadaran roh yang sangat menakutkan turun dari langit di atas gunung Tiewei. Seketika, cahaya Budha bersinar terang seperti pedang tajam yang menembus Gritvian Heaven yang gelap gulita. Oh, akhirnya di sini. Imperial Lord Bosun mengangkat kepalanya sedikit dan bergumam pelan dengan tatapan aneh di matanya. Bab 2314. Ini adalah. Di atas cakrawala, sesosok tubuh turun dan menatap kegelapan di bawah dengan ekspresi muram. Jantungnya berdetak kencang saat dia berseru, surga fien hebat. Kaisar Tuan Bosun. Kaisar Biara-Biara Budha mengenali asal mula dunia jahat yang menyelimuti langit dengan segera. Ekspresi tidak percaya melintas di mata orang itu. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Lord Bosun telah dibuang ke neraka Avicii selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin surga iblis besar muncul kembali di dunia ini? Saat itu, Grit Vienhaven di bawah tiba-tiba melonjak ke atas dan kegelapan tak berujung menyapu sosok di cakrawala, itu ingin melahapnya juga. Hmm. Kaisar Biara-Biara Budha tidak berani gegabuh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakan nama Dharma. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di belakangnya dan surga yang menyerupai tanah suci muncul. Satu sisi membutakan sementara yang lain gelap dan menyeramkan. Dua dunia yang sama sekali berbeda, dua kekuatan yang berlawanan, secara langsung bertabrakan satu sama lain, meledak dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat langit menjadi gelap. Air laut melonjak ke langit, membentuk gelombang besar setinggi 100 ribu kaki yang menabrak dua pegunungan Tiewei. Kekosongan di antara dunia dipenuhi dengan retakan dan angin jahat bertiup di dalamnya. Bahkan, orang bahkan bisa melihat bintang-bintang di luar melalui celah-celah. Tabrakan kedua raja kekaisaran menghancurkan bagian dunia ini. Kaisar Lord Bosun terkenal dan hampir dianggap tabu di biara-biara Buddha. Bahkan kaisar biara-biara Buddha tidak berani menyerang sembarangan dan hanya tetap tidak bergerak, mengambil sikap bertahan untuk mengulur waktu. Seiring berjalannya waktu, keributan di sini pasti akan membuat kaisar-kaisar lainnya dari biara-biara Buddha khawatir. Ledakan. Namun ledakan memekakkan telinga lainnya. Dunia kegelapan di bawah menyerang sekali lagi tetapi itu tidak mengguncang dunia kaisar biara-biara Buddha. Sesaat kemudian, kegelapan di dunia memudar secara bertahap. Kaisar biara Buddha menunggu untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat serangan balik kaisar Lord Bosun. The Great Vian Heaven telah menghilang juga dan cahaya dikembalikan ke dunia sekali lagi. Kaisar biara Buddha mengamati sekeliling dengan tatapan yang dalam. Namun, dia tidak menemukan jejak kaisar Bosun dan hanya merasakan aura sisa dari terowongan spasial di bawah. Kaisar Bosun sudah pergi. Sepertinya ini bukan gaya kaisar Bosun dalam melakukan sesuatu. Kaisar biara-biara Buddha mengerutkan kening dalam diam. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan sesuatu dan tatapannya mendarat pada sosok di gunung Tiewei tidak jauh dari sana. Enam Raja Brahma dari Kuil Zen Agung Sosok penguasa Buddha melintas dan dia langsung tiba di senjata ilahi dari Enam Raja Surgawi Brahma. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, dia menghela nafas lega. Enam Raja Surgawi Brahma kurus kering. Sebagian besar esensi kehidupan mereka telah dijarah dan mereka tampak putus asa, tetapi setidaknya mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Di gunung Tiewei, ada empat mayat layu lainnya. Meskipun daging, darah, dan esensi kehidupan mereka telah disedot kering, penguasa Kerajaan Buddha masih dapat membedakan bahwa keempat Raja Surgawi dari Biara Potala, Biara Amitabha, Biara Moke, dan Biara Duowen sudah mati. Dibandingkan dengan empat lainnya, enam Raja Surgawi Brahma dapat dianggap beruntung. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kaisar Baoguang. Enam Raja Surgawi Brahma sedikit terengah-engah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, jika Raja datang selangkah lebih lambat, saya tidak akan bisa lolos dari nasib kematian. Apakah orang yang menyerang Imperial Monarch Boksun? Kaisar Treasure Light bertanya dengan suara rendah. Itu dia. Enam Raja Surgawi Brahma mengepalkan tinju mereka dan berkata, dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan melarikan diri dari neraka Avicina Raka dan memulai pembantaian. Ketika Kaisar Treasure Light tiba, dia sudah memperhatikan bahwa banyak orang baru saja meninggal. Biara Shuro di Gunung Tiewey besar juga menjadi reruntuhan dan hampir semua biksu di dalamnya mati. Enam Dewa Surgawi Brahma melanjutkan, namun, dia baru saja melarikan diri dari neraka Avicina Raka dan kekuatan tempurnya tampaknya belum pulih ke puncaknya. Saat dia keluar, dia dengan gila-gilaan menyerap energi esensi dunia untuk menyehatkannya. Tubuh Iblis. Tidak heran. Kaisar Treasure Light bergumam pelan. Dia hanya bingung mengapa Raja Kerajaan Boksun pergi setelah bertarung dengannya sebentar. Sepertinya inilah alasannya. Imperial Monarch Boksun telah ditekan di neraka Avicina Raka selama satu juta tahun. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, tubuhnya pasti mengalami sedikit kerusakan setelah sekian lama, menyebabkan kekuatan tempurnya menurun tajam. Itu sebabnya dia memilih untuk menghindari pertempuran. Apakah kamu memperhatikan kemana dia pergi? Kaisar Treasure Light bertanya lagi. Daerah Iblis. Enam Brahma Dewa Surgawi berkata. Kaisar Treasure Light menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya wilayah Iblis akan mengalami badai berdarah lagi. Setelah jeda singkat, Kaisar Treasure Light berkata, kembalilah ke biara Zen Agung untuk memulihkan diri. Masalah Raja Kerajaan Boksun yang melarikan diri dari neraka Avicina Raka melibatkan banyak orang, jadi jangan menyebarkannya untuk saat ini. Baik. Enam Brahma setuju. Kaisar Treasure Light merobek kehampaan dan menghilang. Enam Dewa Surgawi Brahma perlahan bangkit dan melirik ke arah biara Shuro, lalu ke neraka Avicina Raka di bawah kakinya. Dia tiba-tiba tersenyum dan merobek kekosongan, menghilang dari puncak gunung Tiewei. Dunia tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Hanya suara seorang biksu tua yang bisa terdengar dari sudut biara Shuro yang tidak diperhatikan oleh siapapun, banyak orang telah mati lagi. Saatnya mengumpulkan mayat. Neraka besar Avicina Raka. Tubuh utama Udaw tahu bahwa dengan alam kultivasinya, dia tidak akan mampu bertahan di neraka besar Avicina Raka atau neraka yang lebih kecil. Satu-satunya kesempatan dan harapannya adalah kebijaksanaan sutra nirwana. Ini adalah teknik kultivasi dari Infinity Monarch, dan Great Hell of Avicina Raka ditempa dari tubuh Infinity Monarch. Mungkin ada semacam hubungan misterius di antara keduanya. Oleh karena itu, saat tubuh utama Udaw dilahap oleh gerbang Avicina Raka, dia mulai melantunkan sutra kebijaksanaan nirwana. Namun, setelah memasuki neraka besar Avicina Raka, tubuh utama Udaw tercengang. Panca indera dan persepsi rohnya semuanya telah hilang. Dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan kegelapan. Dia tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Seluruh tubuhnya tampak melayang. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, itu kosong dan dia juga tidak bisa merasakan keberadaan ruang. Hanya ada rasa kesepian yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Tubuh utama Udaw meneriakkan sutra kebijaksanaan nirwana dengan keras dan bahkan menggunakan keterampilan rahasia domain suara. Namun, dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Sekitarnya sunyi dan tidak ada suara lain. Hubungan antara tubuh utama Udaw dan tubuh utama King Lian telah hilang sejak lama. Setelah dia jatuh ke neraka besar Afi Cinaraka dari gunung Tie Wei, dia kehilangan kontak dengan tubuh utama King Lian. Tepat pada saat ini, tubuh utama Udaw tiba-tiba merasakan sensasi panas menyebar dari dalam keluar. Ah! Tubuh utama Udaw tidak bisa menahan tangis yang menyakitkan. Ini adalah nyala api yang berasal dari neraka besar Afi Cinaraka. Tidak hanya membakar daging dan darahnya, bahkan membakar roh esensi dari tubuh utama Udaw. Nyala api ini bahkan lebih menakutkan dan mendominasi daripada api karma. Yang paling penting, nyala api ini mengandung niat rasa sakit yang sebenarnya yang cukup untuk membuat orang gila. Saat itu, untuk menciptakan neraka agung Afi Cinaraka, Raja tak terbatas mengumpulkan kehendak rasa sakit jutaan makhluk hidup dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk membentuk dunia ini. Siapapun yang memasuki neraka agung Afi Cinaraka harus menanggung rasa sakit dan siksaan jutaan makhluk hidup. Waktu tidak ada habisnya, ruang tidak ada habisnya dan penerima tidak ada habisnya. Selama seseorang memasuki neraka besar Afi Cinaraka, api neraka Afi Cinaraka akan muncul di tubuh mereka dan mereka akan menderita sakit abadi tanpa gangguan. Bab 2315 Tubuh sejati Wudau secara pribadi telah menyaksikan 16 neraka kecil. Baik itu rasa sakit karena jantung dan paru-paru dicabut atau otaknya diangkat, itu bahkan tidak seper seribu rasa sakit dari api neraka Afi Cinaraka. Perasaan macam apa itu ketika rasa sakit yang luar biasa dari jutaan makhluk hidup berkumpul bersama? Tubuh sejati Wudau juga tidak tahan dan hampir berteriak. Hal yang paling menakutkan adalah dia harus menanggung rasa sakit dan siksaan setiap saat di neraka Afi Cinaraka sampai umurnya habis. Di neraka Afi Cinaraka, seseorang tidak dapat melakukan bunuh diri bahkan jika mereka tidak dapat menahan rasa sakit. Yang lebih luar biasa adalah bahwa api neraka akan membakar roh esensi secara langsung. Rasa sakit roh esensi seratus kali, tidak, seribu kali lebih kuat daripada rasa sakit tubuh fisik. Tak lama, tubuh sejati Wudau tidak bisa menahan rasa sakit dan bahkan pingsan. Namun, tepat setelah itu, dia tersiksa oleh rasa sakit yang membakar dan terbangun. Dia mempertahankan kesadarannya dan menahan rasa sakit neraka Afi Cinaraka sekali lagi. Setelah beberapa saat, tubuh sejati Wudau pingsan karena rasa sakit lagi. Namun, dia bangun tak lama dan menahan rasa sakit berulang kali. Dia menahan rasa sakit untuk selamanya tanpa gangguan. Tubuh sejati Wudau akhirnya mengalami teror neraka Afi Cinaraka. Untuk setiap makhluk hidup yang memasuki neraka Afi Cinaraka, kematian adalah bentuk pembebasan bagi mereka. Faktanya, pikiran itu melintas di benak tubuh sejati Wudau untuk sesaat. Namun, dia melemparkan pikiran itu ke belakang pikirannya tak lama kemudian dan menjaga hati Dao-nya. Jika bukan karena uji coba tangga hati Dao, jika dia tidak memadatkan tingkat ke-10 dan memperkuat hatinya sebagai Wudau, tubuh sejati Wudau pasti tidak akan mampu bertahan di neraka Afi Cinaraka. Tak lama, hati Dao-nya akan runtuh. Sambil menahan rasa sakit, tubuh sejati Wudau mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga dan tenang. Rasa sakitnya tak tertahankan dan tak tertahankan. Itu adalah fakta yang tidak bisa dia ubah dan hanya bisa dia terima. Dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini. Di neraka Afi Cinaraka, kemanapun dia pergi, rasa sakit itu akan menemaninya setiap saat. Api neraka tidak akan pernah padam. Tubuh sejati Wudau belum menyerah. Dia memikirkan ide yang berani. Karena Tungku Wudau bisa mencium semua jenis kekuatan magis dan memelihara semua jenis meridian, mengapa dia tidak bisa mencoba menggabungkan api neraka ini ke dalam tubuhnya? Kembali di darat Antian Huang, tubuh sejati Wudau harus mengalami banyak kesengsaraan sebelum dia berhasil memurnikan gumpalan api kesengsaraan. Dan sekarang, tubuh utama Wudau telah memutuskan untuk mencoba dan memperbaiki api neraka di tubuhnya. Tubuh utama Wudau memiliki keuntungan besar. Roh primordialnya, yang juga merupakan roh bela diri, adalah bola api. Oleh karena itu, keilahian dan api neraka yang baru lahir pada dasarnya sama dalam hal asal-usulnya. Ada kesamaan di antara mereka. Tentu saja, martial soul flame-nya terlalu lemah. Pertama kali tubuh utama Wudau mencoba untuk memperbaiki api neraka, saat api jiwa bela dirinya muncul, itu ditelan oleh api neraka. Semangat primordialnya mengalami rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya sekali lagi. Tubuh utama Wudau terus mencoba. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu atau perubahan di lingkungannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan memperbaiki api neraka terus-menerus, bahkan jika itu hanya satu gumpalan. Selama periode waktu ini, tubuh utama Wudau pingsan berkali-kali dan gagal berkali-kali. Dia tidak bisa mengingatnya lagi. Itu hampir menjadi kebiasaan dan kegigihannya. Dia akan pingsan karena rasa sakit karena memurnikan api neraka, bangun tepat setelahnya, memperbaikinya lagi. Dan seterusnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya, setelah tubuh utama Wudau menyalurkan roh esensinya, dia memadatkan gumpalan api lemah yang identik dengan api neraka di tubuhnya dan memiliki aura yang identik. Tentu saja, alam kultivasinya terlalu rendah dan api neraka yang dipadatkannya tidak sekuat api neraka agung Avici, apalagi bertahan melawannya. Meski begitu, tubuh ilahi seni bela diri sangat bersemangat dan gembira. Meskipun gumpalan api neraka tambahan tidak dapat membantunya melarikan diri dari neraka besar Avici, itu dapat memungkinkannya untuk menyempurnakan keterampilan rahasia sutra dengan lebih baik. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Wudau telah mengumpulkan banyak sutra dan keterampilan rahasia. Selama periode waktu ini, dia bahkan telah mengintip sutra nirvana kebijaksanaan terlarang melalui tubuh utama Kinglian. Namun, dia tidak dapat memperbaiki sutra terlarang atau teks kuno yang tidak jelas hanya dengan api jiwa bela diri, api kesengsaraan, api karma teratai merah, dan api naga phoenix. Oleh karena itu, sulit bagi tubuh utama Wudau untuk memahami esensi dari teks kuno. Tapi sekarang, dengan tambahan gumpalan api neraka, Tungku Wudau menjadi lebih kuat dan kekuatan pemurnian meningkat secara eksponensial. Bahkan, dia bahkan bisa memperbaiki teks kuno dan sutra terlarang yang dia rasa sulit untuk dipahami. Selama periode waktu ini, tubuh utama Wudau membuat penemuan lain dan itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Awalnya, tubuhnya sudah terkontaminasi oleh Ki Iblis Kaisarboksun. Baik itu tulang, daging, atau organnya, semuanya telah menjadi iblis. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghilangkan Ki Iblis sama sekali. Namun, di neraka besar Avicii, Ki Iblis sisa Kaisarboksun di tubuhnya dibakar bersih oleh api neraka. Tentu saja, tidak ada Ki Esensi Langit dan Bumi di neraka besar Avicii dan luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Sembilan roda takdir dihancurkan oleh Kaisarboksun dan melayang di dalam tubuhnya. Saat tubuh utama Wudau menyempurnakan sutra kuno, dia memahami dan menyimpulkan formulasi Dharma Wudau pada saat yang sama. Meskipun dia telah jatuh ke neraka besar Avicii dan tidak bisa pergi, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dia memegang jantung Wudau dan tidak menyerah untuk menyimpulkan formulasi Dharma Wudau, maju ke depan dengan susah payah. Itulah alasan keberadaan tubuh utama Wudau, Daonya. Pada kenyataannya, ribuan formulasi Dharma pasti akan menyatu menjadi satu. Misalnya, Dao Abadi, Dao Buddhis dan Vien Dao memiliki formulasi Dharma Kultivasi yang berbeda tetapi alam mereka serupa. Setelah melalui esensi mistik, esensi bumi dan esensi surgawi, mereka akan menggabungkan tiga esensi menjadi satu untuk membentuk buah Dao di alam diri sejati sebelum dianugerahkan gelar raja di alam Gua Surga. Dengan kata lain, adalah mungkin bagi tubuh utama Wudau untuk memadatkan roda takdirnya menjadi buah Dao sekarang. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun mereka pasti akan bertemu menjadi satu Dao pada akhirnya, dia harus menyempurnakan Wudau sebanyak mungkin sebelum itu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mungkin beberapa bulan atau beberapa ratus tahun, percikan cahaya secara bertahap muncul di benak tubuh utama Wudau. Seiring waktu berlalu dan sutera yang tak terhitung jumlahnya disempurnakan oleh tungku Wudau, percikan cahaya bersinar lebih terang dan lebih terang. Sedikit pencerahan melintas di benak tubuh utama Wudau. Perbedaan terbesar antara Wudau dan Immortal Dao, Fiendau dan Buddha Dao sudah jelas ketika Wudau diciptakan. The Immortal Dao, Fiendau dan Buddha Dao menyerapki roh langit dan bumi untuk mengolah dan memahami, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bertarung. Jalur seni bela diri awalnya dibuat untuk pembudidaya tanpa akar spiritual. Setiap langkah dari jalan seni bela diri adalah untuk mengembangkan diri seseorang. Setelah alam primordial surgawi, makhluk abadi, Buddha, dan Iblis akan memadatkan semua formulasi Dharma yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka menjadi buah Dao di lautan kesadaran mereka. Tubuh utama Wudau akan mencoba untuk menanamkan formulasi Dharma di sembilan roda takdir ke tulangnya untuk terus memperkuat dirinya dan akhirnya memadatkan tubuh Wudau yang sebenarnya. Dewa, Buddha, dan Iblis memadatkan buah Dao sementara Wudau menempat tubuh Daonya. Alam berikutnya untuk Wudau adalah alam bela diri sejati. Bab 2316 Ketika tubuh utama Wudau mengetahuinya, dia merasa bahwa jalan di depan Wudau tidak lagi kabur. Di balik kabut tebal, sinar cahaya terang menyinari dan menerangi hatinya. Tanpa perlu dia untuk mengaktifkannya, pecahan dari sembilan roda takdir secara otomatis berubah menjadi rune misterius, memadatkan kehendak Wudau dan Dharma Wudau. Mereka beredar di tubuhnya dan melilit setiap bagian tulangnya. Tulang-tulang tubuh Wudau terbenam dalam rune ungu misterius ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pola misterius secara bertahap muncul pada tulang-tulang ini, seolah-olah tercetak pada mereka. Pada awalnya, itu hanya lapisan yang dangkal, tetapi seiring berjalannya waktu, rune di setiap bagian tulang menjadi lebih jelas, seolah-olah mereka telah terukir dalam ke dalam tulang, menjadi satu dengan mereka dan sulit untuk dihapus. Selama proses yang panjang ini, rasa sakit di neraka besar Avici masih menyiksa tubuh utama Wudau. Dia masih akan pingsan karena siksaan rasa sakit ini. Namun, setiap kali dia bangun, tubuh utama Wudau akan menyatukan dirinya, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan terus mencetak rune di tulangnya untuk menempat tubuh daunnya. Ini adalah daunnya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung, dia harus melanjutkan. Jika rasa sakit di neraka besar Avici menimpa orang lain, tidak peduli apa kultivasi mereka, mereka akan kehilangan akal sehat dan hati daun mereka akan runtuh. Di neraka besar Avici, ketika tubuh utama Wudau berada di jalan buntu, di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia menyempurnakan Dharma Wudau dan menciptakan Dharma alam berikutnya. Tubuh utama Wudau tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan tidak ada seorang pun atau suara apapun di sekitarnya. Dia hanya terus menempa dan memoles tubuh daunnya. Akhirnya, pada saat tertentu, semua rune di sembilan roda takdir dan semua kehendak Dharma Wudau telah tercetak di tulang tubuh utama Wudau. Pada saat ini, tubuh utama Wudau merasa seolah-olah dia telah menembus kemacetan, penghalang, dan telah mencapai level lain. Tubuh Wudau yang asli telah terbentuk. Wudau sudah melangkah ke alam bela diri sejati. Biasanya, para pembudidaya dari Dau Abadi, Dau Iblis, atau Dau Budis akan memicu kesengsaraan surgawi ketika mereka melangkah ke alam kebenaran satu. Kesengsaraan surgawi lima dalam sembilan adalah yang terendah, dan kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan adalah yang tertinggi. Meskipun Wudau telah merintis jalan baru dan benar-benar berbeda dari keabadian, Buddha, dan Iblis, tubuh sejati Wudau juga telah menembus semacam penghalang belenggu. Biasanya, itu juga akan menarik kesengsaraan surgawi. Namun, bahkan setelah menunggu lama, tubuh utama Wudau tidak merasakan aura kesengsaraan surgawi. Hanya ada satu kemungkinan, neraka besar Avicinaraka dapat menghalangi persepsi kesusahan surgawi. Tubuh sejati Wudau melihat ke dalam dan melihat bahwa setiap rune di tulangnya berkedip dengan cahaya ungu. Permukaan setiap tulang terbakar dengan api ungu halus. Api ungu terus memurnikan tubuhnya dan membersihkan garis keturunannya, membakar semua kotoran di garis keturunannya. Ketika garis keturunan, tubuh, dan organnya semuanya dibersihkan oleh api ungu, itu berarti tubuh Wudau yang sebenarnya akan terbentuk. Pada saat itu, setiap inci dagingnya, setiap tetes darah, dan bahkan setiap halai rambut di tubuhnya akan mengandung niat Dharma yang menakutkan dari Wudau. Dengan mengangkat tangannya, dia akan mampu mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wudau sejati ini tidak akan terkalahkan dan bisa menyapu semua ahli rilem bela diri sejati. Memikirkan hal itu, tubuh utama Wudau awalnya bersemangat. Namun, dia segera tenang. Jadi bagaimana jika dia tak terkalahkan di alam bela diri sejati? Dia terjebak di neraka besar Afi Cinaraka dan tidak bisa keluar. Bahkan seorang ahli yang menakutkan seperti Tuan Kekaisaran Bosun yang dapat melarikan diri dari neraka besar Afi Cinaraka tidak akan berani melangkah ke tempat ini. Bahkan jika dia bisa menyimpulkan niat Dharma Wudau atau bahkan menyimpulkan ranah kultivasi Wudau berikutnya, jadi apa? Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya di sini sampai umurnya habis. Tiba-tiba, tubuh utama Wudau tersenyum. Meski begitu, dia tidak akan menyerah. Karena dia terjebak di sini, dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk menyimpulkan niat Dharma Wudau. Karena dia tahu bahwa jika itu mungkin, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Karena tubuh utama Wudau tidak tahu kapan itu akan terjadi, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Waktu terbang. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu sejak pertemuan sepuluh ribu tahun. Zisuan Celestial Kingdom, perpustakaan Istana Kekaisaran. Di atap, seorang wanita dengan riasan tipis berbaring di kursi bambu. Rambut hitamnya diikat dengan pita dan dengan santai disampirkan di belakangnya. Wanita berpakaian polos itu memegang sebuah buku kuno di tangannya dan membacanya dengan penuh perhatian. Pada saat ini, langkah kaki bisa terdengar dari bawah. Segera setelah itu, seorang wanita seperti pelayan berjalan ke wanita berpakaian polos dan menyeduh teh untuknya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Putri, istirahatlah. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian polos itu sepertinya kembali sadar. Dia mendengus dan perlahan bangkit. Dia menyesap teh dan bertanya dengan santai tanpa mengalihkan pandangan dari buku kuno di tangannya. Selama periode waktu ini, apakah sesuatu yang besar terjadi di luar? Saya mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di tanah murni kebahagiaan. Wanita seperti pelayan itu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius. Oh! Wanita berpakaian polos itu masih tidak mengangkat kepalanya. Wanita seperti pelayan ini suka membuat keributan. Dia suka berbicara tentang apapun seolah-olah itu adalah masalah besar. Wanita seperti pelayan melanjutkan, saya mendengar bahwa Raja Kekaisaran Bosun melarikan diri dari neraka Avicii dan muncul kembali di alam surga. Mendengar kata-kata Imperial Monarch Bosun, ekspresi wanita berpakaian preman itu sedikit berubah. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Wanita seperti pelayan itu berkata, sekitar seribu tahun yang lalu, sekelompok orang datang dari wilayah iblis. Mereka menerobos gunung Taiwei besar dan menyerbu ke neraka Avicii. Tidak lama kemudian, hanya serigala surgawi yang menelan bulan yang lolos dari neraka Avicii. Sisanya mati di neraka Avicii. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin? Siapa yang bisa lolos dari neraka Avicii? Berapa tingkat kultivasi serigala surgawi ini? Saya mendengar bahwa itu hanya di alam abadi surgawi. Wanita seperti pelayan itu berkata, Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan merenung. Berita itu datang dari Pure Lens of Bliss. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan dalam detailnya, itu tidak boleh salah secara umum. Melanjutkan. Kata wanita berpakaian sederhana. Wanita seperti pelayan itu berkata, kemudian, Raja Kekaisaran Bosun melarikan diri dari neraka Avicii. Pada saat itu, lima raja surgawi dari bagian benua Nanzan terkejut. Pada akhirnya, Raja Kekaisaran Bosun membunuh empat dari mereka dan yang terakhir terluka parah. Biara Shuro di gunung Taiwei besar menjadi reruntuhan dan semua biksu di dalamnya mati. Setelah jeda singkat, wanita seperti pelayan itu berkata dengan misterius, Saya mendengar bahwa kelompok orang pertama yang memasuki neraka Avicii dulunya adalah bawahan Raja Kekaisaran Bosun. Mereka menerobos masuk ke neraka Avicii dan membuka segel Raja Kekaisaran Bosun, membiarkan hal itu terjadi. Iblis untuk melarikan diri. Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya sedikit. Spekulasi itu sebagian besar dibuat oleh orang-orang yang sibuk dan tidak dapat dikonfirmasi. Namun, berita itu benar-benar mengejutkan. Apa yang terjadi setelah itu? Wanita berpakaian polos itu bertanya lagi. Wanita yang mirip pelayan itu berkata, Kemudian, insiden ini membuat khawatir para Raja Kekaisaran dari Tanah Suci Budhisme. Saya mendengar bahwa mereka bahkan bertarung dengan Raja Kekaisaran Bosun. Yang terakhir dikalahkan dan melarikan diri ke wilayah Iblis, tidak akan pernah terlihat lagi. Saya juga mendengar bahwa Raja Kekaisaran Bosun keluar dari neraka Avicii dan menyebabkan retakan muncul di neraka Avicii. Itu tidak bisa lagi menjebak siapapun. Baru-baru ini, banyak pembudidaya telah bersiap untuk pergi ke neraka Avicii untuk menyelidiki dan mendapatkan beberapa peluang. Bab 2317. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan berpikir keras. Sejak neraka Avicii ada, bertahun-tahun telah berlalu sejak era panjang umur. Setelah sekian lama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalam, tetapi tidak satupun dari mereka keluar hidup-hidup. Dengan kata lain, neraka Avicii adalah harta karun yang tak terbayangkan. Hanya harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang banyak. Pelayan itu berkata, neraka Avicii bisa masuk dan keluar dengan bebas. Siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan masuk dan siapa yang akan mendapatkan peluang di dalamnya. Tidak sesederhana itu. Wanita berpakaian sederhana menggelengkan kepalanya, neraka Avicii diciptakan oleh Kaisar Avicii. Bahkan jika itu dihancurkan oleh Kaisar Bosun, itu masih bukan tempat yang baik. Aku khawatir tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan makhluk neraka yang lahir di dalam. Pelayan itu bertanya dengan kosong, makhluk neraka apa? Wanita berpakaian preman itu tidak menjelaskan. Dia menutup buku kuno di tangannya dan meletakkannya di kursi bambu di sampingnya. Di bagian depan buku ada tulisan Era Avicii. Buku ini bukanlah sebuah teknik rahasia, melainkan sebuah biografi. Itu mencatat peristiwa besar yang terjadi di alam atas selama Era Avicii serta biografi beberapa pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, yang paling terkenal secara alami adalah Kaisar Avicii yang menciptakan era. Oleh karena itu, pemahaman wanita berpakaian preman tentang Kaisar Avicii jauh melebihi pemahaman orang lain. Wanita berpakaian sederhana itu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dia tenggelam dalam pikirannya dan bergumam, ini agak aneh. Apa maksudmu? Apa yang aneh? Pelayan itu bertanya lagi. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening, ini terjadi seribu tahun yang lalu. Mengapa berita itu baru menyebar sekarang? Kemunculan Kaisar Bosun bukanlah masalah kecil. Implikasinya terlalu besar. Saya kira tanah suci buddhisme telah menekannya, jawab pelayan itu. Karena mereka menekannya, mengapa berita seperti itu tiba-tiba menyebar? Wanita berpakaian sederhana itu bertanya. Pelayan itu mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian preman itu melanjutkan, lagi pula, itu adalah neraka Avicii. Ini adalah tanah terlarang yang bahkan ditakuti oleh Kaisar. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa masalah. Bagaimana bisa dihancurkan oleh kekuatan Kaisar Bosun? Pelayan itu berkata, mungkin karena sudah terlalu lama dan tidak tahan dengan korosi waktu. Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika kuali penekan neraka ada di tangan orang itu, itu berarti tidak ada kuali penekan neraka di neraka Avicii. Wanita berpakaian polos itu bergumam pada dirinya sendiri, dari kelihatannya, masuk akal bagi Kaisar Kekaisaran Bosun untuk keluar dari neraka Avicii dan menyebabkan retakan muncul di sana. Putri, apa yang kamu bicarakan? Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, kuali penekan neraka apa? Orang apa? Tidak apa. Wanita itu mengubah topik dan bertanya, apakah Yunting masih berkultivasi dengan pintu tertutup? Ya. Pembantu itu mengangguk. Wanita berpakaian polos itu bergumam, aku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci Kebahagiaan. Jika dia keluar dari pengasingan, jangan beritahu dia tentang ini. Ah. Pelayan itu bereaksi dan berseru, Putri, apakah Anda akan pergi ke neraka Avicii? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa itu berbahaya di dalam? Ini sangat berbahaya, tapi aku masih harus pergi. Wanita berpakaian preman itu berkata, saya memiliki banyak pertanyaan dan pertanyaan tentang kehidupan Kaisar Avicii. Mungkin, saya hanya dapat menemukan jawabannya di neraka Avicii. Pelayan itu tampak khawatir dan berkata, Putri, tolong bawa lebih banyak orang kali ini. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Wanita berpakaian preman itu berkata, di tempat seperti neraka Avicii, jika kita menghadapi bahaya, tidak peduli berapa banyak orang yang kita bawa, kita akan mati di sana. Sebaliknya, kita akan kehilangan nyawa kita dengan sia-sia. Tapi, jika berita ini keluar, pasti akan ada banyak pembudidaya yang kuat di sana. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu konflik seperti apa yang akan pecah untuk memperebutkan harta karun itu. Itu terlalu berbahaya, kata pelayan itu. Tidak peduli apa, neraka Avicii adalah salah satu tanah terlarang paling berbahaya dalam sejarah. Setelah berkultivasi ke alam Kaisar, seseorang akan berumur panjang. Sulit bagi mereka untuk tergoda oleh harta apapun. Wanita berpakaian polos itu sangat tenang dan menganalisis. Oleh karena itu, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Adapun Raja Abadi, mereka mungkin tidak terburu-buru untuk masuk. Mereka kemungkinan besar tidak akan bertindak gegabuh dan akan mengamati. Saya pikir para pembudidaya yang akan memasuki neraka Avicii kali ini sebagian besar adalah Dewa Surga dan Dewa Sejati. Pada level ini, saya tidak takut pada apapun. Bahkan jika saya tidak bisa menang, saya akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Meskipun wanita berpakaian preman memutuskan untuk pergi ke neraka Avicii, itu bukanlah keputusan yang impulsif. Sebaliknya, dia menganalisis semua bahaya dan kemungkinan situasi sebelum bergerak. Ditambah lagi, dia tahu banyak tentang Kaisar Wujian, itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri. Wanita berpakaian preman melihat bahwa pelayan di sampingnya masih khawatir. Dia tidak bisa menahan senyum, jangan khawatir. Saya hanya akan menemukan beberapa jawaban tentang Raja Surgawi yang seamless. Saya tidak akan bertarung dengan mereka untuk harta. Bahkan jika mereka saling membunuh demi harta, itu tidak ada hubungannya denganku. Akademikian kun, tempat warisan. Di depan sebuah istana, seorang pria dan seorang wanita berdiri. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti anak emas dan gadis giyok. Tubuh pria itu tinggi dan lurus seperti pedang yang terhunus. Tatapannya tajam dan memancarkan rasa dingin. Sikapnya sangat luar biasa. Wanita itu tampak seperti peri. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya cocok dengan tanaman di sekitarnya, pegunungan di kejauhan, awan di langit, dan kupu-kupu menari di bahunya. Itu membentuk gambar yang tak terlukiskan indah. Pria itu adalah pewaris Akademi Kiankun, Moonlight Sword Immortal. Wanita itu adalah lukisan abadi, Moking. Adik perempuan, mengapa kamu begitu keras kepala untuk pergi ke neraka Avicii? Moonlight Sword Immortal mengerutkan kening, neraka Avicii terlalu berbahaya. Bahkan jika ada celah, sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Dengan status Anda, betapa mulianya Anda, tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Ekspresi Moking acuh tak acuh, dia diam. Moonlight Sword Immortal berkata, Adik perempuan, apa yang kamu inginkan, aku akan menemukan cara untuk membantumu mendapatkannya, selama kamu mau mengatakannya. Terima kasih, kakak senior Moonlight. Peri Moking berkata, Namun, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa, kenapa kamu tidak mengatakannya? Moonlight Sword Immortal berkata dengan bangga. Moking berkata, lukisan dewa, iblis, dewa, dan iblis senior Yudawzi. Wajah Moonlight Sword Immortal membeku. Dewi Moking melanjutkan, Yudawzi pernah menjadi penatua akademi. Di dalam, diagram dewa, iblis, dewa, dan iblis, ada empat mahakaryanya. Di dalamnya, ada juga keterampilan melukis, teknik melukisnya, dan melukis dao. Ketika saya pertama kali masuk akademi, sebagian besar alasannya adalah karena saya menyukai lukisan senior Yudawzi. Tapi dia meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan lukisan dewa, iblis, dewa, dan iblis telah lama hilang. Moonlight Sword Immortal berkata, tanpa daya, ada banyak lukisan di dunia ini. Saya dapat membantu Anda menemukan karya lain. Itu tidak perlu. Peri Moking menggelengkan kepalanya, senior Yudawzi, untuk menyelesaikan diagram hantu keempat, pergi ke neraka avici sendirian dan tidak pernah keluar. Dia telah binasa, diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis harus dikubur di dalam. Bab 2318. Moonlight Sword Immortal melihat Peri Moking bertekad, dan wajahnya menjadi gelap. Matanya berkilat muram. Dia percaya bahwa Peri Moking tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi setelah bertahun-tahun, saudari junior ini selalu suam-suam kuku terhadapnya. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Moonlight Sword Immortal tahu bahwa kepribadian Moking seperti ini dan tidak terburu-buru. Tapi tahun-tahun ini, desas-desus tentang Moking dan Yang Ruoksu telah menyebar jauh dan luas. Moonlight Sword Immortal sangat marah. Kesabarannya menipis. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Moonlight Sword Immortal berbalik dan berdiri di depan Peri Moking. Dia menatapnya dengan penuh kasih dan dengan lembut berkata, Adik Magang Junior, di tahun-tahun ini, ada banyak desas-desus buruk tentangmu. Aku sangat marah dan hatiku sakit untukmu. Bukannya tidak ada solusi untuk masalah ini. Selama saya meminta guru untuk maju dan membantu kami menjadi sahabat Dao, maka kami dapat mengumumkannya kepada dunia dan mengirimkan undangan. Secara alami, kami akan dapat membersihkan nama Anda dan desas-desus akan dihancurkan. Peri Moking tersenyum ringan, Terima kasih kakak senior Moonlight atas niat baikmu, tetapi tidak perlu melakukan ini. Saya jarang keluar. Saya tinggal di sini dan mempelajari seni saya. Tidak peduli berapa banyak rumor yang beredar, saya tidak peduli. Saya tidak bersalah. Arti Peri Moking sangat jelas. Moonlight Sword Immortal bangga, jarang baginya untuk dapat mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaannya. Sekarang dia telah ditolak, dia tidak bisa melanjutkan. Moonlight Sword Immortal terdiam beberapa saat dan tiba-tiba bertanya, Adik perempuan, Apakah kamu benar-benar pergi ke neraka besar Avicii untuk melukis dewa, hantu, dewa, dan iblis? Tentu saja. Peri Moking sedikit terkejut, apalagi yang kakak senior Moonlight pikirkan. Ah, petik 2. Moonlight Sword Immortal berbalik untuk melihat hutan di kejauhan dan tersenyum mengejek, tidak ada. Karena saudari junior telah mengambil keputusan, saya tidak dapat membuju Anda lebih jauh. Saya hanya bisa berharap saudari junior kembali dengan selamat. Moonlight Sword Immortal menggenggam tangannya dan mengatakan sesuatu sebelum pergi tanpa ekspresi. Peri Moking melihat ke belakang Moonlight Sword Immortal dan menghela nafas. Meskipun pikirannya sederhana, dia bisa merasakan perasaan Moonlight Sword Immortal. Namun, dia masih melihat Moonlight Sword Immortal sebagai kakak laki-lakinya, dan tidak memiliki niat lain. Sekarang dia telah menolak pihak lain, kakak senior Yuehua pasti sangat sedih dan kecewa. Memikirkan hal ini, suasana hati Peri Moking menjadi agak rumit. Xiaodai, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Peri Moking menundukkan kepalanya dan bergumam, mungkin, kakak laki-laki Yuehua adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamaku. Mungkin, aku harus menjadi teman Dao dengannya. Sebenarnya, kakak senior Yuehua bukanlah orang jahat. Tidak baik, orang munafik. Suara Xiaodai renyah dan menghina ketika dia berkata, dia tahu kamu akan pergi ke neraka besar Avici, tetapi dia tidak berani pergi bersamamu. Jika itu adalah seseorang yang benar-benar peduli padamu, mengapa mereka membiarkanmu pergi ke tempat yang berbahaya sendirian? Peri Moking menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, kita berasal dari sekte yang sama. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mempertaruhkan nyawa mereka untukku? Bagaimanapun, orang ini tidak baik. Kata kupu-kupu kecil dengan suara renyah. Setelah beberapa saat hening, Peri Moking menatap kekejauhan, matanya sedikit hilang. Dia dengan lembut berkata, apa itu cinta? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Kamu menghabiskan hari-harimu membenamkan diri dalam lukisan dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Secara alami, kamu tidak bisa merasakan cinta dan cinta dunia fana. Kupu-kupu kecil tampaknya sangat berpengalaman, jika Anda bepergian lebih banyak dan bertemu lebih banyak pembudidaya, Anda pasti akan bertemu seseorang yang Anda sukai. Suka? Peri Moking memiringkan kepalanya sedikit, sedikit bingung. Dia hanya menyukai gunung, sungai, rumput, pohon, dan lukisan. Dia tidak pernah menyukai siapapun sebelumnya, dan tidak tahu seperti apa rasanya. Itu adalah cinta. Kupu-kupu kecil menjelaskan, jika Anda dapat bertemu seseorang yang membuat jantung Anda berdetak lebih cepat, itu membuat Anda memikirkannya siang dan malam, itulah cinta. Peri Moking dengan hati-hati memikirkannya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu siapapun yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ada banyak lukisan yang membuat jantungnya berdebar. Kupu-kupu kecil, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Peri Moking bertanya sambil tersenyum. Saya tidak. Siaudai berkata, saya hanya mendengar tentang ini dari orang lain. Peri Moking tersenyum. Setelah mengobrol dengan kupu-kupu kecil sebentar, kekesalan di hatinya berkurang banyak. Dia biasanya hidup sendiri dan berkultivasi tanpa pelayan abadi atau pelayan di sekitarnya. Dia terbiasa sendirian, dan menyukai perasaan tenang seperti ini. Pada tahun-tahun ini, dengan ditemani Little Butterfly, meskipun ada lebih banyak suara, itu juga membuatnya lebih banyak tersenyum. Oh benar, kupu-kupu kecil, ada sesuatu yang belum kamu jelaskan kepadaku. Peri Moking berkata dengan beberapa teguran, mengapa kamu selalu pergi ke Sekte Dalam? Setelah kupu-kupu es ini diselamatkan olehnya, dia bersikap dingin kepada semua orang, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi ada satu murid Sekte Dalam yang tidak memiliki konflik dengannya. Dia mendengar bahwa murid Sekte Dalam ini telah diterima sebagai murid kehormatan oleh guru. Jika dia melangkah ke alam sejati-sejati, dia bisa menjadi murid guru dan menjadi saudara junior kehormatannya. Orang itu memiliki aura yang membuatku merasa sangat dekat. Kupu-kupu kecil berkata dengan ragu-ragu. Jangan bilang kau menyukainya. Peri Moking bertanya menggoda. Tidak. Kupu-kupu kecil dengan cepat menjelaskan, orang itu memiliki aura yang sangat mirip dengan Kaisar V. Rasku. Itu sangat aneh. Kaisar V. Peri Moking sedikit terkejut. Hanya Kaisar Rasku yang bisa menjadi Kaisar V. Itu adalah eksistensi yang benar-benar tinggi dan perkasa, seorang ahli yang berdiri di puncak alam yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa berhubungan dengan murid Sekte Dalam Akademi. Dan itu adalah Kaisar V yang jauh di domain Gritwastelen. Kaisar V itu adalah kebanggaan Rasku, ahli yang paling aku hormati, paling aku kagumi, paling sembah. Bahkan jika saya harus mati untuknya, saya akan bersedia. Ketika Kaisar V ini disebutkan, mata kupu-kupu kecil memancarkan cahaya yang panas, sangat bangga. Setiap Kaisar akan menerima rasa hormat dari ras mereka. Peri Moking mengangguk. Tidak. Kupu-kupu kecil menggelengkan kepalanya, dia berbeda dari Kaisar lain. Dia adalah kebanggaan ras saya, harapan ras saya, dan kebanggaan seluruh ras V. Untuk beberapa alasan, ketika kupu-kupu kecil menyebut Kaisar V ini, dia tampak agak bersemangat. Ras kupu-kupu kami, ketika kami lahir, sangat lemah. Kupu-kupu kecil berkata, meskipun ada beberapa kupu-kupu dengan garis keturunan yang kuat, seperti kupu-kupu Kaisar, kami masih tidak dapat melawan ras lain. Peri Moking tidak asing dengan ini. Ras kupu-kupu, memang salah satu ras terlemah, jauh lebih rendah dari ras manusia. Kupu-kupu kecil melanjutkan, tapi Kaisar V dari rasku ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah status ras kupu-kupu di antara semua ras, memungkinkan ras kita menempati tempat di domain Gridwastelen, dan bahkan alam yang lebih tinggi. Selama Kaisar V dari rasku masih di sini, ras kupu-kupu bukanlah ras yang lemah. Mulut Peri Moking menganga, ekspresinya terkejut. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengubah status rasnya di antara semua ras. Kaisar lain, memang tidak bisa dibandingkan dengannya. Bab 2319 Setelah meninggalkan Gua Moking, Moonlight Sword Immortal langsung kembali. Sepanjang jalan, ekspresinya dingin dan tubuhnya memancarkan ketajaman yang hampir merobek kekosongan. Beberapa murid sejati melihat Moonlight Sword Immortal, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekatinya. Mereka hanya bertepuk tangan untuk memberi salam dan menjaga jarak, takut mereka akan menyinggung perasaannya. Segera, Moonlight Sword Immortal tiba di guanya. Murid inti lainnya, Xiaoli, telah menunggu lama. Kakak senior, ada apa? Xiaoli melihat ekspresi Moonlight Sword Immortal dan bertanya. Moonlight Sword Immortal tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung masuk ke dalam gua. Pintu terbuka dengan sendirinya dan Xiaoli dengan cepat mengikutinya. Ketika dia kembali ke tempat tinggal guanya dan duduk, seorang pelayan abadi telah menyajikan teh. Dia dengan hati-hati menuangkan teh dan meletakkannya di depan dua murid warisan sebelum pergi dengan kepala menunduk. Moonlight Sword Immortal mengambil teh dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah lama terdiam, dia berkata, saudari muda Moking ingin pergi ke neraka Avicii. Xiaoli berkata, aku juga mendengarnya. Itu membuat banyak orang putus asa khawatir. Tanah murni kebahagiaan, alam abadi sembilan surga, dan alam iblis semuanya telah mengirim para pembudidaya. Tapi neraka Avicii bukanlah tempat yang ramah. Itu terlalu terkenal. Sebagai salah satu dari empat peri, kakak senior Moking tidak perlu mengambil risiko seperti itu, kan? Saya juga menasihatinya untuk tidak membahayakan dirinya sendiri, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Moonlight Sword Immortal sedikit marah, jangan tertipu oleh sikapnya yang biasanya lembut dan pendiam. Dia sama sekali tidak mendengarkan kakak laki-lakinya. Apa yang ada di neraka Avicii sehingga kakak senior Moking bersikeras untuk pergi ke sana? Siaoli bertanya. Dia bilang dia ingin menemukan hantu surgawi Yudawsi, lukisan iblis abadi. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin sebagai tanggapan. Itu mungkin. Kakak senior Moking terobsesi dengan lukisan. Untuk hantu surgawi, lukisan iblis abadi, dia mungkin pergi ke neraka Avicii untuk menjelajah. Huff. Wajah Moonlight Sword Immortal menjadi gelap, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan pergi ke neraka Avicii untuk hantu surgawi, lukisan iblis abadi. Bukankah begitu? Siaoli tertegun sejenak, wajahnya kosong. Moonlight Sword Immortal berkata dengan dingin, Yang Ruoksu baru saja lumpuh, dan primordial spiritnya terluka parah. Saudari junior Moking pasti pergi ke neraka Avicii untuk menemukan buah fretless untuk menyembuhkan Yang Ruoksu. Ah! Ada kilasan pemahaman di mata Siaoli. Moonlight Sword Immortal mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, Dia pikir aku tidak bisa mengetahuinya, jadi dia masih berusaha menyembunyikannya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Siaoli bertanya, Apakah kamu ingin King Yun dan yang lainnya bergerak dan diam-diam membunuh Yang Ruoksu? Tidak perlu. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin. Pohon carefree telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Menemukan buah carefree di neraka Avicii bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Aku akan menunggunya kembali ke Akademi. Aku ingin melihatnya terlihat putus asa. Moonlight Sword Immortal tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lemah, Saudari muda Moking akan kembali dengan tangan kosong, dan Yang Ruoksu akan mati karena luka-lukanya. Keduanya akan berpisah selamanya. Saya tidak ingin melewatkan pertunjukan yang begitu bagus. Siaoli tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia menatap senyum Moonlight Sword Immortal. Kebencian kakak senior Yuehua terhadap kakak senior Moking berada di luar imajinasinya. Dia tidak mengerti bagaimana kekaguman dan cinta kakak senior Yuehua untuk kakak senior Moking telah berubah menjadi kebencian dalam sekejap mata, sampai memiliki pikiran jahat seperti itu. Di dalam gua tempat tinggal di sekte dalam akademi. Fang Qingyun, Tang Peng, dan Yan Bingying berkumpul di sini. Kakak Fang, saya mendengar bahwa Yang Ruoksu bepergian keluar dan ikut campur dalam urusan orang lain. Dia terluka parah dan hampir mati di luar. Tang Peng sedikit bersemangat. Ku dengar dia terbaring di gua tempat tinggalnya seperti anjing mati. Dia sudah lumpuh. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan bertarung. Ya, jika kakak senior Fang bertarung, di arena wacana pedang, tidak ada pertempuran hidup atau mati yang diizinkan. Paling-paling, dia akan bisa mengalahkannya dan memberinya pelajaran. Yan Bingying berkata, tidak ada banyak aturan di luar seperti yang ada di akademi. Saya mendengar bahwa roh primordialnya terluka parah. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup. Fang King Yun tidak berbicara. Dia hanya tersenyum tipis. Saat dia mendengarkan diskusi antara keduanya, sedikit kesombongan melintas di matanya. Pada saat ini, dia tersenyum dan tiba-tiba berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia dapat bertahan hidup dan kembali hidup-hidup? Ah! Tang Peng tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Fang King Yun berkata lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang terjadi pada Yang Ruok Su kali ini hanyalah sebuah kecelakaan? Jantung Tang Peng berdetak kencang. Dia menatap Fang King Yun dan melebarkan matanya. Dia berkata dengan suara rendah, mungkinkah kakak senior mengambil tindakan kali ini? Saya tidak mengambil tindakan secara pribadi. Saya hanya merencanakannya. Fang King Yun berkata, orang-orang yang mengambil tindakan kali ini adalah semua pembudidaya teratas dari pasukan utama. Pang Yi dari keluarga Pang, Tuan Yuan Zhuo dan pengawal Al Gojonya, Gu Yuan Surga Abadi dari Sekte Surgawi Terbang, dan Tuan Xie Tianhong dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Saya hanya memberitahu mereka keberadaan Yang Ruok Su dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Saya melihat dari samping. Setelah berhenti sejenak, Fang King Yun tertawa lagi dan berkata, harus saya katakan, pertempuran itu sangat mengasihkan. Yan Bing Ying sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat jijik dengan Yang Ruok Su karena Monlight Swat Immortal dan yang lainnya, dia masih sedikit berkonflik tentang meminta orang luar untuk mengambil tindakan terhadap sesama murid dari sekte yang sama. Tang Peng memiliki ekspresi bersemangat. Jadi, kakak senior adalah orang yang merencanakan segalanya di belakang layar. Untuk berpikir bahwa kamu memiliki rencana yang begitu besar. Tidak heran. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk permintaan senior brother Monlight. Fang King Yun tersenyum acuh tak acuh. Tang Peng sedikit bingung lagi dan bertanya, kakak Fang, dengan begitu banyak ahli yang mengambil tindakan, bagaimana Anda membiarkan Yang Ruok Su kembali hidup-hidup? Itu ideku. Dengan senyum di wajahnya, Fang King Yun membuatnya tegang dan tidak melanjutkan. Mengapa demikian? Tang Peng bertanya dengan cemberut setelah berpikir lama tetapi tidak dapat mengetahuinya. Yan Bing Ying berkata, mungkin kakak senior Fang menyelamatkan nyawanya karena hubungan kita sebagai sesama murid. Fang King Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Aku membiarkan dia kembali untuk berurusan dengan orang lain. Su Zimo. Tang Peng bereaksi pada saat ini dan berkata, betul sekali. Fang King Yun mengangguk. Apa rencananya? Tang Peng bertanya. Meskipun dia menyadari bahwa Fang King Yun ingin berurusan dengan Su Zimo, dia tidak bisa memikirkan bagaimana memanfaatkan kesempatan di depannya. Fang King Yun berkata, Su Zimo diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Yang Ruok Su. Jika kita mengatur penyergapan di benua Cakrawala Surgawi, saya khawatir itu akan menarik perhatian Patriark. Karena itu, jika kita ingin berurusan dengan Su Zimo, yang terbaik adalah melakukannya di luar domain abadi Cakrawala Ilahi. Semakin jauh, semakin baik. Roh esensi Yang Ruok Su terluka parah. Tidak akan lama sebelum Su Zimo menerima berita itu. Ada sangat sedikit ramuan abadi yang dapat menyembuhkan luka roh esensi dan buah fretless adalah salah satunya. Pada titik ini, mata Tang Peng menyala dan dia melanjutkan kata-kata Fang King Yun. Baru-baru ini, ada berita dari Pure Lens of Bliss bahwa retakan telah muncul di neraka avici dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Buah fretless mungkin ada di sana. Oleh karena itu, tujuan kakak senior adalah memanfaatkan cedera roh esensi Yang Ruok Su untuk memikat Su Zimo ke neraka avici dan menyingkirkannya di sana. Fang King Yun tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Tang Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan memuji. Ini adalah rangkaian peristiwa. Membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama kita menyingkirkan Yang Ruok Su, kita akan memasang kail untuk menyingkirkannya. Su Zimo dan cegah masalah di masa depan. Kakak senior, rencanamu ini benar-benar dapat dikatakan sebagai ahli strategi yang dapat menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Saya dapat melihat bahwa kecerdasan Anda tidak kalah dengan Master Sekte. Bab 2320 Kata-kata Tang Peng membuat hati Fang King Yun meledak dengan sukacita. Patriark Akademi tidak tertandingi dalam kebijaksanaan. Dia bisa melihat ke seluruh dunia dan mahatau. Hampir setiap murid Akademi dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Patriark. Tang Peng membandingkannya dengan Patriark. Paling tidak, itu berarti dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Patriark dan menjadi murid pribadi Patriark. Tentu saja, di permukaan, Fang King Yun masih berpura-pura tenang dan berkata dengan rendah hati, aku jauh lebih rendah daripada Rahmat Patriark. Ekspresi Yan Bingying aneh dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa yang ingin kamu katakan, adik junior? Fang King Yun memperhatikan kelainan Yan Bingying dari sudut matanya dan bertanya sambil tersenyum. Yan Bingying ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya merasa tidak pantas membiarkan orang luar mengambil tindakan dan membunuh sesama murid Akademi. Sejak dia menyaksikan adegan Suzy Mo melewati persidangan Dao Heart Staircase dan memadatkan langkah ke 10.000 tahun yang lalu, kesannya tentang Suzy Mo telah sangat berubah. Yan Bingying melanjutkan, selain itu, kami tidak memiliki dendam mendalam dengan kakak senior Su. Kakak senior Yuehua hanya meminta kami untuk berurusan dengan Yang Ruok Su. Tidak perlu. Fufu. Fang King Yun tiba-tiba terkeke dan berkata, kamu bahkan memanggilnya kakak senior Su. Apakah kamu sangat akrab dengannya, adik perempuan? Tidak. Ekspresi Yan Bingying sedikit berubah dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tangpeng mengerutkan kening dan berkata, kakak senior Yan, mengapa kamu berbicara untuk pelayan itu? Jangan lupa, kakak senior Pang dibunuh olehnya. Kami belum menentukan siapa yang membunuh kakak senior Pang. Kemungkinan terbesar masih Yang Ruok Su, kata Yan Bingying. Tangpeng mendengus dingin, itu terkait dengan Suzy Mo juga. Berhenti berdebat. Fang King Yun sedikit tidak sabar dan berteriak pelan, Suzy Mo telah menyinggung terlalu banyak orang. Kematiannya di luar tidak ada hubungannya dengan kita. Kakak senior, aku tidak berhasil terakhir kali. Aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Tangpeng menggertakan giginya dan berkata, aku juga akan pergi ke neraka Avicii. Aku ingin melihat hasil Suzy Mo dengan mataku sendiri. Hanya dengan begitu itu akan memuaskan. Dalam persidangan Daohar Sterkes sebelumnya, Suzy Mo inilah yang membuatku kehilangan muka. Setelah jeda singkat, Tangpeng berkata dengan cemas, kakak senior, neraka Avicii terlalu berbahaya. Bukankah terlalu berisiko untuk mengatur penyergapan di sana? Fang King Yun tertawa dan berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Tujuan kami adalah untuk memikat Suzy Mo menjauh dari benua Cakra Wala Ilahi. Jika Anda ingin melakukannya, mengapa Anda harus melakukannya di neraka Avicii? Saya mendapatkannya. Tangpeng sangat gembira. Kakak senior, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Yan Bingying merasa sedikit frustrasi. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Fang King Yun. Fang King Yun menganggup dan tidak memintanya untuk tinggal. Setelah Yan Bingying pergi, wajah Tangpeng tenggelam dan dia bertanya dengan suara rendah, kakak senior, akankah kakak senior Yan melaporkan masalah ini kepada para senior di sekte? Fang King Yun berkata dengan acuh tak acuh, semuanya membutuhkan bukti. Dia tidak punya bukti, jadi apa yang bisa dia laporkan? Bagus. Tangpeng menganggup dan berkata, saya merasa bahwa kakak senior Yan tampaknya telah banyak berubah selama tahun-tahun ini. Dia tidak begitu dekat dengan kita lagi. Fuh. Fang King Yun tertawa mengejek. Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Jika dia memilih untuk berdiri di pihak Su Zemo, itu hanya berarti dia wanita bodoh. Kakak senior, tidak akan ada kesalahan kali ini, kan? Tangpeng sedikit khawatir. Su Zemo itu sepertinya sedikit jahat. Dia penuh percaya diri selama insiden Dao Harsterkes sebelumnya tetapi akhirnya menderita kemunduran besar. Seorang murid warisan lumpuh begitu saja. Bahkan sembilan tetua perguruan tinggi dan patriark terkejut. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang tersisa. Kali ini, klan Pang, kerajaan abadi Jin besar, kerajaan abadi matahari berkobar, dan sekte abadi terbang telah bergabung. Fang King Yun berkata dengan suara yang dalam, Pang Yi, Lord Yuan Zuo, Sietian Hong dan Heaven Immortal Gu Yuan, empat peringkat sembilan dewa surga, dapat membunuh Su Zemo semudah menginjak semut. Selanjutnya, orang-orang ini akan membawa banyak pembantu terpercaya bersama mereka. Apa yang bisa salah? Setelah berhenti sejenak, Fang King Yun melanjutkan, jangan khawatir, orang-orang ini memiliki dendam yang mendalam dengan Su Zemo dan ingin diamati lebih dari kita. Saya tidak akan terkejut bahkan jika mereka mengundang Immortal sempurna untuk menahan benteng. Kakak senior, apakah kamu tidak pergi kali ini? Tang Peng bertanya. Sekelompok dewa surga peringkat sembilan mengepung peringkat satu surga abadi. Apa yang bisa dilihat? Aku tidak tertarik, Fang King Yun mengangkat bahu sedikit dan mengerutkan bibirnya. Heh, ketika saatnya tiba, saya akan ikut bersenang-senang. Tang Peng menyeringai, matanya dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi. Di tempat tinggal gua, Su Zemo menghela nafas panjang dan membuka matanya. Setelah memasuki alam asal surgawi, kecepatan kultifasinya jelas melambat. Misalnya, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping dan murid-murid lain yang bergabung dengan sekte dalam pada saat yang sama dengannya, serta beberapa murid yang bergabung ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya, belum berkultifasi ke tingkat kedua. Alam asal surgawi. Adapun Su Zemo, dengan bantuan tubuh sejati kinglian, pil naga ilahi, cairan spiritual primordial, dan sumber daya budidaya kelas tertinggi lainnya, dia telah berkultifasi ke puncak tingkat kedua alam asal surgawi. Meskipun tubuh sejati kinglian menyerapki esensi bumi surga dengan sangat cepat, konsumsi sumber daya kultifasi juga tidak terbayangkan. Jika bukan karena sejumlah besar sumber daya kultifasi yang dia miliki, itu bahkan tidak akan cukup bagi tubuh sejati kinglian untuk berkultifasi selama seribu tahun. Berkultifasi di alam asal surgawi jelas jauh lebih sulit. Namun, sulit untuk menembus banyak alam secara berurutan seperti sebelumnya ketika dia berada di pengasingan sepanjang tahun. Sekarang, Su Zemo telah berkultifasi ke puncak tingkat kedua dari alam asal surgawi dan menemui hambatan. Dia telah ragu-ragu selama beberapa tahun dan tidak berhasil menerobos. Tidak mengherankan bahwa bahkan di sekte kelas surga seperti Akademik Yankun, sebagian besar murid sekte dalam tidak dapat melangkah ke alam abadi yang sempurna dalam hidup mereka. Penggarap yang bisa menjadi dewa sempurna semuanya dilahirkan dengan bakat, pertemuan kebetulan, pemeliharaan, ketekunan, dan segala macam karma. Tak satu pun dari mereka bisa kurang. Tidak ada perjalanan yang mulus. Selama beberapa hari terakhir, Liu Ping dan penguasa wilayah Pelangi Merah telah datang ke guanya berkali-kali. Saat ini, Liu Ping sedang berkeliaran di luar lagi. Melihat bahwa dia tidak dapat menembus kemacetan untuk saat ini, Su Zemo tidak melanjutkan kultifasi dan bersiap untuk pergi keluar untuk melihatnya. Saudara muda Liu, ada apa? Su Zemo mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan lembut. Karena Liu Ping mewarisi tubuh pohon willow, bahkan setelah seribu tahun, dia masih terlihat seperti anak kecil dengan beberapa kepang hijau di kepalanya. Liu Ping ragu sejenak sebelum berkata, Kakak Su, sesuatu terjadi pada kakak Yang. Yang Ruok Su. Ekspresi Su Zemo sedikit berubah. Di akademi Kiankun, satu-satunya kultifator dengan nama keluarga Yang yang dia tahu adalah Yang Ruok Su. Ya. Liu Ping berkata, Saya mendengar bahwa kakak senior Yang sedang bepergian keluar dan berjuang melawan ketidakadilan. Pada akhirnya, dia terlibat konflik dan dikepung. Mengingat kemampuan kakak senior Yang, siapa yang bisa menyakitinya. Su Zemo mengerutkan kening dan bertanya sambil berjalan menuju gua tempat tinggal Yang Ruok Su. Saya mendengar bahwa ada orang-orang dari sekte abadi terbang dan para ahli dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Liu Ping berkata, Namun, mereka semua adalah dewa surgawi peringkat sembilan. Meskipun mereka mengeroyoknya, mereka tidak menggertaknya. Akademi juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana lukamu? Su Zemo bertanya lagi. Luka parah. Roh esensinya terluka parah dan bahkan setelah Patriark melihatnya, dia tidak dapat mengobatinya. Dia kemungkinan besar akan lumpuh di masa depan, Menghela nafas, Liu Ping menghela nafas. Ekspresi Su Zemo muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke pemilihan sekte abadi, jika bukan karena Yang Ruok Su menahan tekanan dan bahkan menghadapi zider imortal Meng Yao, dia pasti sudah lama mati. Selama konflik di sekte luar Akademi, Yang Ruok Su membelanya dan menanggung banyak tekanan dan permusuhan. Dia berhutang budi kepada Yang Ruok Su dan sekarang dia dalam masalah, Su Zemo pasti tidak akan duduk diam. Terima kasih. 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 Terima kasih.